Intro Hey yo 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 what's up Balik lagi dengan Mafia Gossip ya genks Kali ini ada berita baru nih genks Dari 2 klub raksasa sepak bola Yaitu Juventus dan PSG genks Karena pasalnya kemarin baru beredar kabar Bahwa si Cristiano Ronaldo Akan ditendang dari Juventus genks Dan si CR7 ini Akhirnya memutuskan untuk memilih PSG Sebagai destinasi berikutnya genks Tapi sayangnya oh sayangnya nih genks Si PSG ini sedang mengalami penurunan pendapatan genks Padahal si CR7 ini sudah menjadi pemain incaran PSG Sejak tahun 2015 lalu loh genks Ini adalah kesempatan baik bagi PSG Untuk mewujudkan impiannya tersebut Namun karena sedang dilanda krisis pendapatan PSG bimbang nih genks Karena mau tidak mau Si PSG ini akan merelakan salah satu dari 2 pemain terbaiknya genks Yaitu Neymar dan Gian Bappe Untuk ditukarkan dengan si Om Ronaldo genks Hal ini mau tidak mau harus dilakukan oleh si PSG genks Karena menurut PSG jika mereka mendatangkan si Om Ronaldo Otomatis pengeluaran mereka bertambah genks Untuk memperkecil pengeluaran Si PSG harus melakukan tukar tambah salah satu pemainnya ke Juventus genks Haha ditukar tambah kayak motor bekas aja ya genks Menurut kalian siapakah yang pantas untuk ditukar tambah dengan si Om Ronaldo ini genks? Apakah si Babang Neymar atau si Dedek kalian Bappe genks? Eits tapi sebelum memutuskan Mari kita lihat performa 2 pemain ini dulu genks Biar kalian tuh tidak sembarangan mengasih keputusan ya genks Neymar Neymar musim ini memang agak melempem nih genks Karena si Babang Neymar ini hanya bisa menghasilkan 9 gol dan 5 asis musim ini Sedangkan si Babang Neymar ini bisa mencetak 19 gol dan 13 asis di musim pertamanya bersama PSG genks Performa si Babang Neymar ini selalu menurun dari musim ke musim ya genks Sekarang mari kita lihat performa si Dedek kalian Bappe genks Si Dedek kalian Bappe ini ternyata suangar juga loh genks Di musim ini si Dedek kalian Bappe mampu menghasilkan 27 gol dan 7 asis loh genks Performanya meningkat dari musim lalu yang hanya menghasilkan 18 gol dan 5 asis Jadi gimana nih genks? Menurut kalian siapa yang pantas ditukar tambahkan dengan si Om Ronaldo? Tulis di kolom komentar ya genks Kalau menurut mafia gosip sih yang pantas ditukar dengan si Om Ronaldo adalah si Babang Neymar Karena dilihat dari performanya yang selalu menurun dari musim ke musim ya genks Oke lah sampai disini dulu ya genks Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya ya genks Oke sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya